Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai youtuber untuk ibu-ibu Terutama ini untuk ibu-ibu ya Karena video ini saya buat Lebih utama untuk ibu-ibu atau pengantin baru ya Karena kemarin Saya mendapatkan pasien yang bertanya-tanya Tentang Kenapa sih kalau misalnya Setelah lepas suntik KB yang 3 bulan itu Jadi susah hamil Atau butuh waktu yang lama Ya itu memang betul Kalau suntik untuk 3 bulan Itu lebih susah hamil Jadi perlu waktu Sampai Mungkin 1,5 tahun lebih ya Untuk bisa hamil kembali Untuk bisa haid Karena memang suntik 3 bulan itu Dia tidak haid Karena hormonnya itu terlalu tinggi Kadar hormonnya di dalam obat tersebut ya Berbeda dengan suntik yang 1 bulan Yang suntik 1 bulan hormonnya lebih rendah Hanya kekurangannya kita harus sering suntik terus Ya Setiap 1 bulan Itu harus suntik 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 ya Atau siklus setelah haid Karena biasanya untuk 1 bulan Contoh seperti ini ya KB 1 bulan ya Dia cenderung lebih haid Nah berbeda dengan yang 3 bulan ya Seperti depo ya Nah Atau mungkin kalau yang Kadarnya lebih rendah Lagi mungkin untuk yang Pil ya Pil Yang pil ini hampir sama dengan Yang pil ini hampir sama dengan yang suntik 1 bulan Hanya kekurangannya Mudah lupa biasanya Untuk ibu-ibu biasanya lebih mudah lupa Dan ini untuk pil biasanya juga tetap haid Berbeda dengan depo Depo atau 3 bulan itu Biasanya susah untuk haid Ya Jadi ibu tidak usah khawatir Kalau misalnya Kok kenapa sih Kalau 3 bulan itu Susah hamil atau Itu kering kah rahimnya Jadi tidak usah khawatir Biasanya memang karena kadar hormonnya di dalam Lemak Di dalam lemak si ibu itu masih Tinggi ya Jadi Biasanya tidak disarankan Untuk Yang pengantin-pengantin baru Yang belum ingin mempunyai anak Biasanya tidak disarankan untuk yang KP suntik ya Entah 1 bulan Ataupun Entah 1 bulan Ataupun yang 3 bulan Biasanya lebih cenderung pada Ini Ya Pil ataupun Kondom Tapi biasanya Keluhannya adalah Kalau kondom itu biasanya Meluhannya bapaknya Kurang enak Ya Jadi Sekarang Ibu-ibu sudah tahu ya Harus bijak dalam memilih KB ya Mau KB yang mana dulu Apakah masih mau nambah atau tidak Ya Kalau memang masih mau nambah Dalam jangka waktu yang dekat Lebih baik Gunakan yang suntik 1 bulan Ataupun Apil ya Kalau memang masih Kalau memang Ingin nambah Tapi dalam jangka waktu yang agak jauh Lu bisa pakai yang Suntik ya Sekian dulu video dari saya Semoga Bisa membantu ibu-ibu yang Masih Bingung Atau masih Pertanya-tanya Kenapa KB suntik 3 bulan itu Susah hamil Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton